Mengawali informasi di kompas siang saudara, polisi menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan oleh anak anggota DPR Gregorius Ronald Tanur. Sementara itu, Eduard Tanur selaku ayah tersangka meminta maaf atas perbuatan putranya. Polisi menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan oleh anak anggota DPR Gregorius Ronald Tanur pada selasa siang. Setidaknya ada 41 reka adegan dilakukan di dua tempat, yakni tempat karaoke dan basement parkiran mall di daerah Dukuh Pakis, Surabaya. Gregorius menunjukkan apa yang terjadi dengan kekasihnya sebelum meninggal dunia akibat penganiayaan. Dari reka adegan, tersangka diketahui telah menganiaya korban. Bermula di lift usai keluar dari tempat karaoke hingga menuju basement. Rekonstruksi dari apa saja yang telah dilakukan tersangka koronal dan juga yang dilakukan oleh korban saat kejadian itu pada tanggal 3 Oktober hingga tanggal 4 Oktober di mana kita temukan banyak fakta-fakta baru pada saat di Black Hole maupun pada saat yang bersangkutan mengendari mobil. Sementara itu, Edward Tanur selaku ayah Gregorius menyampaikan vela sungkawa serta permohonan maaf kepada keluarga korban. Anggota DPR RI nonaktif ini tidak menyangka jika anaknya melakukan penganiayaan terhadap korban. Saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya dan penyesalan yang mendalam atas meninggalnya almarhumah saudari kita Rini Sera Afrianti. Sebenarnya kami sebagai orang tua tidak pernah mengajarkan kepada anak kami untuk berbuat hal-hal yang di luar kemanusiaan atau di luar kebiasaan dia untuk mencederai orang lain. Pada 4 Oktober 2023 lalu, korban ditemukan tergeletak di lantai basement di sebuah tempat hiburan di Surabaya, Jawa Timur. Tersangka sempat membawa korban ke apartemennya. Karena kondisinya memburuk, korban pun dibawa pelaku ke rumah sakit. Namun nyawa korban tidak tertolong. Dari hasil otopsi, korban mengalami patah tulang serta luka dan memar di bagian organ dalam. Terima kasih.